Intro Tentara Israel mengaku sudah kewalahan untuk melawan pejuang Hamas dalam operasi darat di jalur Gaza. Pasukan yang menyerah tersebut mengaku setiap hari seperti berada di neraka karena dikepung oleh militan Hamas. Pengakuan tentara yang enggan disebutkan namanya ini dilaporkan oleh situs berita Israel YINEP. Tentara Israel tersebut mengaku setiap kali pasukan yang mencoba melakukan penyergapan justru diserang dari berbagai arah oleh Hamas. Mereka tak berdaya menghadapi tembakan bertubi-tubi dari militan Hamas, dari senapan mesin, senjata ringan, hingga peluru RPG yang diluncurkan pasukan Al-Qasam tersebut. Secara terang-terangan tentara Israel ini juga mengakui bahwa pertempuran darat tidak dilakukan dengan benar. Dengan banyaknya serangan tersebut, komandan kompi militer Zionis pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Kedatlih dalam pertempuran yang tidak terjaga dengan baik juga menjadi salah satu alasan keoknya pasukan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.